Hari ini, Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua, Battlethrough The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya, bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Harus dikatakan bahwa sang ratu tidak menggunakan pakaian mewah, tetapi ada semacam pesona yang lahir darinya. Dan seseorang akan terpesona olehnya begitu dia melihatnya. Bahkan eksistensi keabadian kaisar pun tidak dapat memiliki konsentrasi oleh kecantikannya. Seseorang mendekat, ucap pria itu tiba-tiba menoleh ke samping. Segera sosoknya langsung bergerak begitu ada yang mencoba mendekati tempat pelatihan Shoyan. Adapun sang ratu dia memandang Shoyan dari waktu ke waktu dan diam-diam menunggu di sampingnya. Ratu tampak sangat acu tak acu terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Pada saat ini berkat pertempuran berturut-turut, Merdian Shoyan dapat terus menyerap sumber energi murni yang disediakan oleh pil iblis. Setelah beberapa lama, Shoyan tiba-tiba membuka matanya yang masih dipenuhi dengan cahaya merah. Bahkan ketika sumber energi murni telah diserap sepenuhnya oleh Shoyan, Tetapi energi iblis yang terkandung di tubuh Shoyan tidak hilang. 500 juta fondasi doki, gumam Shoyan. Lalu dia tiba-tiba berdiri, melihat sang ratu di sampingnya dengan mata nakal. Dia mengelurkan tangannya hanya untuk memeluk sang ratu dengan keras. Kelinci binyun terjepit di antara keduanya lagi. Kemudian ciuman gila Shoyan mendarat dengan keras di bibir sang ratu. Di saat berikutnya, Shoyan menghilang lagi dengan satu gerakan. Meninggalkan sang ratu yang pipinya memerah. Dia benar-benar agresif sekarang. Aku sangat menyukainya. Ucap sang ratu memegangi pipinya. Berapa banyak orang yang terbunuh? Ucap Shoyan setelah mendatangi pria itu. Ada empat orang mendekat. Aku membunuh mereka semua. Jawab pria itu. Dimana mereka semua? Tanya Shoyan. Pria itu berhenti sejenak. Berfikir bahwa Shoyan tidak mempercayainya. Kemudian dia berangkat dan membawa Shoyan ke tempat empat orang yang dia bunuh itu. Ketika dia tiba, dia menunjuk ke reruntuhan yang tergeletak di tanah. Shoyan perlahan berjalan ke depan lalu berjongkok. Melihat perilaku aneh Shoyan, pria itu juga mengikutinya. Lalu berjongkok dengan alis berkerut. Awalnya dia mengira bahwa Shoyan mungkin mencari beberapa petunjuk. Tetapi setelah Shoyan merentangkan telapak tangannya, Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Ayo pergi. Ucap Shoyan, adegan ini sontak membuat wajah pria itu dipenuhi garis-garis hitam. Dia tertegun di tempat. Tanpa diduga bahwa maksud Shoyan kesini hanya untuk mengambil cincin penyimpanan. Namun Shoyan hanya menemukan tiga cincin penyimpanan. Dan ketika salah satunya hilang, wajah Shoyan menunjukkan ketidaksenangan. Hati pria itu tiba-tiba menegang. Berpikir bahwa dia telah menyinggung master dewa perang ini. Ingat, lain kali jika kamu bergerak, kamu harus lebih memperhatikan. Aku tidak menginginkan hal lainnya. Tapi aku tidak bisa melewatkan satu cincin pun. Ucap Shoyan dengan serius mendesak. Pria itu tersenyum masam. Dan ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak berani. Jadi dia hanya bisa mengangguk. Pada saat yang sama tanpa sadar, Avatar pemakan jiwa terpisah dari tubuh Shoyan. Sosoknya berkeliaran sebentar sebelum kembali. Tiga jiwa emas, seratus jiwa biasa. Panen ini sangat baik. Ucap Shoyan. Ternyata Shoyan menggunakan avatar pemakan jiwa untuk mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati. Medan perang di sini kejam. Sejak Shoyan datang ke sini dia tidak memiliki kebaikan sama sekali. Metode kultivasi avatar pemakan jiwa tidak seperti avatar Yuan Sen ataupun orang-orang pada umumnya. Avatar pemakan jiwa tidak memerlukan suplai sumber energi. Tetapi lebih ke mengkonsumsi jiwa dari orang-orang mati. Di hutan lantara abadi ini ada banyak jiwa-jiwa orang kuat yang mati karena pertempuran dan aturan. Sehingga avatar pemakan jiwa Shoyan bisa memadatkan tiga jiwa emas di tubuhnya. Kekuatan avatar pemakan jiwa akan menjadi semakin kuat seiring dengan bertambahnya jumlah jiwa. Pada saat ini avatar pemakan jiwa mendekati Shoyan. Setelah mendekat, avatar pemakan jiwa menghilang begitu saja. Pria itu sepertinya menyadari ada yang tidak beres ketika dia berbalik dan menatap Shoyan dengan sedikit keraguan di matanya. Tetapi Shoyan tidak mengatakan sepatah katapun kepadanya dan pria itu tidak berani banyak pertanyaan. Pria itu hanya merasa ada terlalu banyak rahasia di tubuh Shoyan. Baginya Shoyan terlalu misterius. Selain itu kecantikan yang mengikutinya juga tidaklah sederhana. Dalam kabut abu-abu Shoyan perlahan berjalan tanpa tujuan seolah sedang menunggu dan mencari mangsa. Siapa namamu? Tanya Shoyan kepada pria itu. Yutuo Ucap pria itu yang ternyata bernama Yutuo Apakah kamu mengambil pil iblis di cincin orang-orang ini? Tanya Shoyan dengan suara dalam. Saudaraku Aku hanya membunuh mereka seperti yang kamu perintahkan. Aku tidak tertarik dengan pil iblis. Ucap Yutuo berkata sambil tersenyum asam. Dalam hal ini berikan aku pil sumber sebanyak yang kamu punya. Aku tertarik. Ucap Shoyan segera berkata. Wajah Yutuo benar-benar gelap. Ternyata kata-kata Shoyan sebelumnya hanya untuk menipu dia. Dan ini adalah tujuan sebenarnya Shoyan. Secara terang-terangan meminta pil energi di tangannya. Apalagi Yutuo sudah mengatakan sendiri bahwa dia tidak membutuhkan pil energi. Jika tidak ada alasan baginya untuk tidak mengeluarkannya. Tetapi Yutuo benar-benar tidak tertarik dengan pil energi ini. Bagaimanapun juga dia telah menembus kabar dan kaisar. Bintang doki di merdiannya telah mengakar dalam. Dan tidak akan terus memadatkan bintang baru. Aku hanya punya lebih dari selusin di sini. Semuanya akan diberikan kepadamu. Ngomong-ngomong aku tidak tahu nama yang mulia ini. Ucap Yutuo merentangkan telapak tangannya. Menyerahkan semua pil iblis kepada Shoyan. Shoyan. Ucap Shoyan sambil mengambil pil iblis dari tangan Yutuo. Selama periode waktu ini. Shoyan sudah menelan 60 pil iblis yang dia jarah sebelumnya. Dan 4 orang yang dibunuh oleh Yutuo memiliki total 100 pil energi. Senior Shoyan. Pil ini mengandung energi jahat yang kuat. Jika senior menelannya terlalu banyak. Aku khawatir itu akan mempengaruhi pikiran Anda. Ucap Yutuo menatap mata merah Shoyan dan mengingatkannya dengan ramah. Shoyan tidak menjawab. Dia secara alami menyadari pro dan kontra dari pil iblis. Tapi setidaknya untuk saat ini Shoyan merasa bahwa energi iblis yang kuat lebih seperti semangat juang setelah terwujud. Yang membuat orang merasakan semangat yang luar biasa. Ayo pergi. Ucap Shoyan dengan ringan. Ketika kata-kata itu jatuh. Sayap Dewa Hitam muncul di belakangnya. Melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Yutuo hanya merasakan hembusan angin bertiup. Segera sosoknya juga bergerak mengejar Shoyan dari belakang. Pada saat ini suara pertempuran di seluruh hutan pegunungan yang luas menjadi semakin keras. Jelas banyak orang telah menelan pil iblis. Sehingga membuat orang-orang ini kecanduan perang. Tapi saat ini tidak jauh dari Shoyan terdengar teriakan wanita. Shoyan langsung bergerak menuju ke sumber suara itu. Sesampainya di tempat suara itu Shoyan mendarat di batang pohon raksasa. Dari kejauhan terlihat dua wanita dikelilingi oleh selusin pria dengan mata merah. Jelas selain membuat orang kecanduan perang juga membuat seseorang memiliki hawa nafsu yang sangat tinggi. Apakah kamu akan menyelamatkan mereka? Ucap Yutuo juga bergegas mendekat dan berdiri di samping Shoyan. Aku berencana untuk menonton drama. Ucap Shoyan. Sudut mata Yutuo berkedut saat mendengar ini. Shoyan tidak terlihat seperti orang jahat. Tapi jawaban seperti itu mengubah kesan Yutuo tentang Shoyan di dalam hatinya. Setidaknya Shoyan jelas bukan orang yang baik. Faktanya jika bukan karena energi iblis ini. Shoyan tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu di waktu normal. Di sisi lain selusin pria itu bergegas menerkam kedua wanita seperti serigala. Kedua wanita itu melawan dengan liar. Namun lambat laun dia akan jatuh tak berdaya di tangan selusin pria nakal itu. Pergilah. Ucap Shoyan tiba-tiba berkata. Senior Shoyan. Apakah kamu ingin aku membantu kedua wanita itu? Tanya Yutuo. Kenapa? Apakah kamu berniat menonton drama semacam ini? Ucap Shoyan. Yutuo tersenyum kecut. Untuk sementara waktu dia benar-benar tidak tahu apakah Shoyan jahat atau tidak. Apalagi yang bisa Yutuo lakukan. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi semua perintah Shoyan. Itu karena esensi darahnya berada di bawah kendali Shoyan. Dengan kata lain nyawanya akan sepenuhnya tergantung kepada Shoyan. Lagi pula di antara selusin orang itu hanya ada satu keabadian kaisar langkah pertama. Jadi dengan kekuatan Yutuo yang sudah mencapai keabadian kaisar langkah kedua, seharusnya tidak masalah. Hati-hati saat kamu menyerang. Ucap Shoyan mengingatkan. Terima kasih senior Shoyan atas perhatian Anda. Sampah semacam ini tidak perlu dikhawatirkan. Ucap Yutuo menangkupkan tinjunya. Shoyan sedikit mengangguk. Dan tubuh Yutuo segera bergerak. Tetapi pada saat yang sama, kata-kata Shoyan datang lagi. Jangan merusak cincinnya. Ucap Shoyan. Mendengar ini sontak saja Yutuo ingin menyemburkan seteguk darah tua. Dan tersenyum kecut di dalam hatinya. Ternyata Shoyan tidak bermaksud mengkhawatirkannya. Tetapi mengkhawatirkan cincin penyimpanan orang-orang ini. Shoyan khawatir Yutuo akan menghancurkan cincin penyimpanan mereka. Saat Yutuo bergerak, Shoyan juga bergegas keluar bersama. Dan bahkan lebih cepat dari Yutuo. Dia memegang penguasa Swan yang tampaknya sangat berat. Terbungkus dalam api yang mengerikan. Pohon-pohon di sekitarnya bergetar. Setiap orang yang memasuki tempat ini bertindak hati-hati dalam pertempuran. Itu karena mereka takut melanggar peraturan. Tapi Yutuo memandang Shoyan di depannya yang melambaikan penguasa Swan dengan liar. Dan dia sepertinya tidak pernah memperhatikan aturan. Shoyan hanya seorang dewa do. Tapi dia bisa mengabaikan aturan di sini. Tindakan semacam ini bahkan kabadian kaisar tidak berani melakukannya. Namun Shoyan tidak hanya mengabaikan aturan. Tetapi aturan itu sendiri malah mematuhi Shoyan. Yutuo bertanya-tanya di dalam hatinya tentang identitas Shoyan yang sebenarnya. Pendapatnya kekuatan dewa Shoyan hanyalah kepura-puraan. Pada saat ini Shoyan dan Yutuo bergandengan tangan. Dalam waktu singkat lebih dari selusin orang digulingkan. Beberapa pohon besar tumbang lagi dan lagi. Setelah beberapa saat mereka yang melanggar aturan dan mematakan pohon besar menjadi lebih panik. Akar tajam akan datang terlambat. Tetapi itu pasti akan muncul. Beberapa orang yang menyentuh aturan segera merangkak ke tanah. Dia berdiri di samping Shoyan. Yutuo memiringkan kepalanya saat ini. Dan melihat akar-akar tajam merambat keluar dari tanah di kaki Shoyan. Namun akar-akar itu tidak untuk membunuh Shoyan. Tetapi justru melemparkan cincin penyimpanan kepada Shoyan. Melihat adegan ini Yutuo ditutupi dengan garis hitam. Seolah-olah aturan disini seperti teman Shoyan. Namun pertempuran ini belum sepenuhnya berakhir. Yutuo tiba-tiba memalingkan matanya kekejauhan. Dia bisa melihat sosok kekar berdiri dengan tenang di tengah gelombang. Tanpa mereka sadari sosok itu sudah ada pada suatu waktu. Aura ini dia adalah keabadian kaisar langkah ketiga. Ucap Yutuo berkata dengan serius. Kamu membunuh semua bawahanku. Lalu siapa yang akan menangkap wanita cantik untukku selanjutnya? Ucap suara tebal perlahan keluar. Yutuo tampak serius. Adapun Shoyan dia masih mengambil waktu untuk mencari lusinan cincin penyimpanan dari orang-orang ini satu persatu. Dari lusinan orang ini, hanya sedikit dari mereka yang tewas dan sisanya terluka parah. Tetapi Shoyan tetap saja tidak melepaskan siapapun. Dalam waktu singkat, dia sudah memegang selusin cincin penyimpanan di tangannya. Melihat ini Shoyan menunjukkan senyum bahagia. Di sisi lain sang ratu yang memeluk klinci binyun, perlahan-lahan datang ke sisinya. Bagi klinci binyun adegan perampasan semacam ini sudah tidak lagi mengejutkan. Dia juga tidak berdaya untuk perilaku Shoyan. Di antara cincin orang-orang ini, selain pil iblis yang dibutuhkan Shoyan, ada juga pil energi asli. Pil energi yang dimiliki Shoyan telah mencapai 800 miliar. Mengumpulkan pil energi juga menjadi keharusan bagi Shoyan sebelum kembali ke dunia sensi. Shoyan akan mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Ini karena semakin besar perang dunia yang akan terjadi nanti, maka semakin banyak pula sumber daya yang diputuhkan. Tapi klinci binyun tidak tahu itu. Dia tidak tahu apa alasan sebenarnya dibalik koleksi gila Shoyan. Yang dia tahu Shoyan hanyalah seorang seraka dan gila. Setelah Shoyan berputar-putar, dia akhirnya sampai di depan kedua wanita itu. Tuhanku, terima kasih telah menyelamatkanku. Ucap kedua wanita itu membungkuk pada Shoyan. Shoyan menatap kedua wanita itu lalu mengulurkan telapak tangannya. Hal ini membuat keduanya tampak terkejut. Tuhanku, ini adalah... Tanya kedua wanita itu memandang Shoyan dengan curiga. Melihat selusin cincin di tangan Shoyan, keduanya langsung mengerti bahwa Shoyan tidak menolong mereka dengan tulus. Dia juga datang untuk merampok. Perbedaannya adalah Shoyan tidak merampok tubuh. Dia hanya merampok uang. Setelah ragu-ragu sejenak, kedua gadis itu tidak punya pilihan selain menggertakan gigi dan mengeluarkan cincin masing-masing. Namun Shoyan mengerutkan keningnya setelah mendeteksi cincin itu dengan kekuatan jiwanya. Serahkan cincin aslimu atau aku akan menyerahkan kalian berdua pada bajingan itu. Ucap Shoyan berkata dengan dingin. Suaranya tidak rendah. Setidaknya sampai ke telinga sosok kekar di kabut abu-abu. Sosok kekar itu juga tiba-tiba terkejut. Dia tidak menyangka Shoyan berani menghinanya. Segera dengan ledakan keras, sosok kekar dalam kabut abu-abu melompat lurus ke depan. Tanpa diduga sosok itu juga memegang penggaris besi di tangannya. Tetapi itu berbeda dari penggaris Shoyan. Karena penggaris besar itu tertutup rapat dengan duri tajam yang terlihat jauh lebih ganas. Yutuo, hentikan dia. Ucap Shoyan. Senior Shoyan, tolong bergerak cepat. Orang ini adalah langkah ketiga dari kabadian kaisar. Aku tidak bisa bertahan lama di tangannya. Ucap Yutuo menggertakan giginya. Sekarang dia harus menerima nasibnya sebagai pembantu Shoyan. Oke, datanglah segera setelah aku selesai mengambilnya. Ucap Shoyan. Yutuo hanya bisa bergerak maju. Shoyan mengulurkan tangannya lagi untuk meminta cincin kepada kedua wanita itu. Sementara itu Yutuo bertabrakan dengan pria jangkung yang kuat. Mereka berdua bertarung dengan sangat hati-hati. Bahkan jika pria kekar itu kuat, dia masih takut dengan pembatasan dari aturan di sini. Jadi Yutuo yang berada di langkah kedua keabadian masih bisa bersaing dengannya. Tetapi masih ada celah yang jelas antara kekuatan kedua belah pihak. Setidaknya setiap kali mereka bertukar pukulan, Yutuo selalu berakhir dirugikan. Di sisi lain kedua wanita itu tampaknya tidak mau menyerahkan cincin penyimpanannya. Tetapi ketika mereka melihat sang ratu tersenyum lembut pada keduanya, hal itu membuat rasa takut di hati mereka terhadap Shoyan sedikit berkurang. Setidaknya senyum yang sangat ramah dari sang ratu mengisyaratkan bahwa Shoyan bukanlah penjahat. Tuhanku ambillah semua milik kita, ucap kedua wanita itu. Mereka dengan patung menyerahkan cincin asli mereka kepada Shoyan. Setelah menyapu kekuatan jiwanya, Shoyan tampak mengangguk puas. Shoyan berbalik dan hendak pergi, tapi kedua wanita itu tiba-tiba berbicara. Tuhanku kami datang ke sini dengan persiapan yang terlalu sedikit. Bisakah kami pergi denganmu? Jangan khawatir, kami tidak akan menyulitkanmu, ucap kedua wanita itu. Shoyan tetap berjalan pergi dengan menutup telinga. Melihat ini kedua wanita itu tercengang. Adapun sang ratu diam menutupi mulutnya dan terkekeh. Sehingga wajah kedua wanita itu menjadi semakin jelek. Tetapi mereka tampaknya tidak menyerah dan mengikuti Shoyan dari belakang. Yuto, bisakah kamu mengalahkannya? Ucap Shoyan menetap Yuto yang terlempar ke belakang. Pakaiannya hancur dan dia terlihat sangat menyedihkan. Senior Shoyan, dia orang kuat di langkah ketiga keabadian kaisar. Aku sudah mencoba yang terbaik. Ucap Yuto tersenyum masam. Karena kamu tidak bisa mengalahkannya. Ayo lari, ucap Shoyan. Sudut mulut Yuto berkedut ketika mendengar ini. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, tidak perlu mengatakannya di depan musuh. Aku akan memulainya dulu. Yuto, kamu akan menjadi yang terakhir mengikutiku. Ucap Shoyan. Setelah berbicara, sayap dewa hitam mengepak. Berubah menjadi embusan angin dan segera menghilang. Wajah Yuto benar-benar jelek pada saat ini. Seolah-olah dia tidak memiliki harga diri sama sekali di mata Shoyan. Tidak hanya dia tidak memiliki harga diri, tetapi juga diperlakukan sebagai penyerang Jitu. Dan sekarang dia telah ditipu secara menyedihkan oleh Shoyan. Jelas tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari tangan orang kuat langkah ketiga. Yuto hanya bisa menggertakan giginya. Menunjukkan senyum ramah kepada pria itu kemudian melarikan diri ke arah yang dijarah Shoyan. Dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri. Tetapi jika dia terus bertarung seperti ini, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan keabadian kaisar langkah ketiga ini. Kamu berani membunuh bawahanku. Sekarang kamu harus menggantikannya dan menangkap gadis-gadis cantik untukku. Ucap suara tebal itu dengan marah. Telapak kakinya terbanting lalu sosoknya yang besar melesat lurus seperti bola meriam. Menara tahanan, segel. Teriak pria itu ketika melihat bahwa kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Dengan kilatan cahaya di tangannya, seberkas cahaya meraung ke arah Yuto. Cahaya itu menyelimuti dan berputar. Kemudian bayangan seperti menara memadat menyelimuti Yuto. Yuto juga merasa ada yang tidak beres. Tapi tidak peduli bagaimana dia bereaksi, dia tidak bisa lepas dari bayangan menara. Padat kan? Teriak pria kekar itu. Bayangan menara yang menutupi Yuto langsung mengeras. Itu berubah menjadi menara raksasa yang kokoh. Menyegel Yuto ke dalam menara. Aku akan memberimu dua pilihan. Apakah aku akan membunuhmu? Atau kamu akan menjadi bawahanku untuk menangkap gadis-gadis cantik di masa depan? Aku akan memberimu waktu sepuluh nafas untuk memikirkannya. Ucap pria itu berteriak dengan suara dalam. Yuto berjuang di menara. Merasa tidak berdaya di hatinya. Dia sudah digunakan sebagai pembantu oleh Dewa Do. Dan sekarang dia akan menjadi tawanan lagi oleh orang kuat di depannya. Namun pada saat ini sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar. Itu tidak bisa dilakukan. Ucap suara itu yang ternyata adalah Shoyan. Pria kekar itu mengangkat kepalanya karena terkejut. Lalu menoleh dengan tajam hanya untuk melihat Shoyan. Oh semut kecil, siapa yang menyuruhmu mengambil keputusan di sini? Ucap pria itu mencibir. Dia sudah setuju menjadi bawahanku. Kamu tidak bisa mengambilnya dariku. Ucap Shoyan. Pria itu tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Hahaha, seorang sampah yang hanya di tingkat Dewa Do ingin memiliki bawahan di tingkat keabadian? Sungguh lelucon. Ucap pria kekar itu. Tutup mulutmu yang besar dan lepaskan dia. Ucap Shoyan dengan suara dalam. Hmm, tampaknya kamu telah menelan terlalu banyak pil iblis. Sehingga energi jahat telah memberimu banyak kepercayaan diri. Apakah kamu tahu orang kuat seperti apa yang kamu ajak gejara sekarang? Tanya pria kekar itu. Langkah ketiga dari keabadian kaisar. Jawab Shoyan. Karena kamu tahu, apakah kamu siap untuk mati? Ucap pria kekar itu menatap mata Shoyan yang tak tergoyahkan. Dia masih berpikir bahwa kepercayaan diri Shoyan berasal dari energi jahat yang haus perang. Ku bilang tutup mulutmu yang besar. Jika ingin bertarung, ayo bertarung. Ucap Shoyan senyum tenang muncul di wajahnya. Di mata pria itu senyum ini adalah ejekan yang tak ada habisnya. Kau mencari kematian. Ucap pria itu merang dengan marah. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Noba sampai akhir. Sampai jumpa.